kalau lu mau ngomongin saam coklat itu ada yang menarik apa tuh? nah ini gua bocorin aja ya tapi belum tentu gara-gara ulek kasih clue-cluenya aja lah gara-gara valentine terbang jadi itu ada satu emiten coklat yang mau ditaplok sama si Narmas halo sobat cuan balik lagi bareng gua Daniel Wiguna dan gua Tri Putra Itim di Indonesia seperti biasa segmen kita adalah paham pantauan saham semakin paham semakin cuan nah kali ini di percuanan kali ini ya bro putra kita akan membahas banyak banget eh pengumuman dulu dah, pengumuman dulu pengumuman apa? aduh ketawa-ketawa nih pengumuman bahwa jadi jadi apa nih gua atau lu nih jadi ini adalah minggu-minggu terakhir Daniel disini ya gitulah sobat cuan ya minggu-minggu terakhir ini gua akan manfaatin bareng bro putra untuk banyak bagi-bagi cuan juga dong harusnya banyakan dia sih sebenarnya yang bagi-bagi cuan gua juga sebenarnya menikmati gua ngulik-ngulik gitu buat para sobat cuan nih ya tapi moga-moga dari awal sampai di minggu-minggu terakhir ini sobat cuan ini udah banyak menerima ilmu dan juga banyak menerima bisikan-bisikan maut gitu udah berapa tahun nih lu menemani sobat-sobat cuan nih iya 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 ini kurang lebih dari awal dari awal cuan-cuan berdiri dong iya waktu itu paham pertama juga amal iya gitu ya nah nanti sedih gua nanti gua cabut abis itu putra cabut juga nih kayaknya enggak ya putra ini bakal nggak boleh bocorin ya nggak boleh bocorin putra ini bakal tetap setia berbagi cuan untuk para sobat cuan sekalian tentunya bareng Maria nanti ada Maria ya disini ya kan udah kan kemarin ganti partner ya ganti partner kemarin testing dulu iya siapapun partnernya harus tetap cuan cuan gitu ya sobat cuan nah dan di percuanan bulan ini di tengah-tengah pekan terakhir gua dan di bulan Februari sobat cuan pasti tau nih ya buat mereka yang biasa beliin bunga buat ceweknya beliin coklat buat pacarnya pasangannya istrinya selingkuhannya mungkin gitu ya kacau walaupun oh iya ya ttmannya juga iya ya bener gitu ya sobat cuan kita itu tetap ya kita harus bagi cuan mau tahun baru mau natal mau valentine kita tetap bagi cuan karena kita akan membahas saham-saham di kalah valentine di bulan valentine ini kita bagusnya mulai dari mana sih ini cocokologinya jadi biasanya di bulan-bulan valentine itu ya sobat cuan akan ada saham yang terkait dengan bunga atau coklat kali ya yang bakal naik ada ini cuma disubuh ruser doang bro jadi kita oke 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 lu hati-hati-hati lu disikat kalau lu gak bisa disikat lagi jadi ini kalau misalnya mengobong valentine kan yang rame kan emang jualan coklat atau jualan bunga ya jualan coklat bunga ya kalau sama jualan janji palsu oke nanti setelah valentine atau ketika valentine ayo kita makan di restoran mahal ayo kita menikah gak jadi amit-amit ya sobat cuan amit-amit ini curcol nih jadinya oke lanjut dulu deh ini bunga coklat oke kalau lu ngomong consumer goods yang diperma ya orang pada jualan coklat juga ya pastinya diuntungkan gitu tapi serius loh emang sebanyak itu iya makanya gak diuntungkan tapi yang gak gede-gede amat gitu iya gak bakal menggerakkan lah ya iya gak menggerakin gitu tapi kalau lu mau ngomongin saam coklat itu ada yang menarik apa tuh nah ini gua bocorin aja ya tapi belum tentu gara-gara kasih clue-cluenya iya gara-gara valentine terbang jadi itu ada satu emiten coklat yang mau dicapok sama si Narmas yang udah dicapok sama si Narmas sudah dicapok iya dan oke dan asiknya tuh gini gimana sekarang dia harganya deket di harga tender offer deket banget iya ini kita pernah bahas tentang tender offer juga kan jadi kalau misalnya lu bisa beli di harga tender offer lu gak mungkin rugi oke gitu satu lu gak mungkin rugi dan dua lu potensi untung iya udah pasti iya udah pasti cuan berarti ini oke 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 percuanan levelnya ini sampai di atas 50% lah ya berarti ya karena dia udah mendekati harga tender offer kan enggak dia sekarang hovering di sekitar tender offer ya dia tiba-tiba besoknya turun bawa tender offer jadi bergerak di sekitar harga tender offernya dan tender offernya belum diumumin tender offer belum diumumin tapi kok lu bisa tau tender offernya kan harga-harga isu jadi ini Sinarmas ini masuk keuritainya beli kasih gue kasih klunya aja sama bisikan-bisikan emiten coklat lah ya gitu dan ini ini di apa di di apa Sinarmas masuknya lewat reks isu ini udah lu tulis belum disini indonesia.com emitenya gitu gede oh enggak enggak gitu gede di bawah 1 triliun iya sih di bawah 1 triliun tadi gue udah lihat gue udah dikasih tau seperti biasa ya sobat cuan gue udah dikasih tau sama bro putra tapi ya gitu ya kita kasih clue nih karena kan disclaimer on di bawah 1 triliun orang nih gak banyak notice orang gak banyak notice kok ini Sinarmas yang ngambil menarik itu gue aja gak tau dinius juga gak ada berarti belum ada yang nulis karena jarang gak diperhatiin kasus-kasus sebelumnya kayak PIVA yang ditapok Sinarmas terbang iya 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 PIVA juga tuh kayak beritanya tuh gak banyak iya gak banyak sampai dia terbang Sinarmas gitu sampai dia terbang baru muncul beritanya iya itu juga gak ada yang nulis kalau ini dicapok Sinarmas jadi ini sebenarnya jadi lo tahunya dari mana ini sebenarnya enggak ya kalau lo telusuri kan biasanya kan masuknya kan pakai pakai apa ya aneh-aneh namanya apa perusahaan luar negeri misalnya ABCDE dan ternyata di belakangnya dia kalau lo cek-cek ke ujung-ujung oh Sinarmas ini iya 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 ya emang gak banyak itu yang nulis gak banyak media yang nulis kalau ini dicapok Sinarmas tapi gue selalu telusuri emang ini Sinarmas berarti kalau gue lihat dia dari komposisi kepemilikan ini kan ada nih PT siapa PT siapa PT siapa gue telusuri salah satu PT itu ujung-ujungnya ke Sinarmas gitu sekarang belum kelihatan oh sekarang kalau lo liat lo liat prospektur isunya kemarin gue bilang dia dicapok lewat isu nanti ada di keterbukaan informasi berarti ya sudah ada di keterbukaan informasi sekarang udah ada wah ini banyak banget ini klunya ini kalau lo cek ini ada perusahaan yang capok dari luar negeri gue gak ketulis langsung Sinarmas gede-gede kalau telusuri itu Sinarmas dan ini reisunya di harga yang tadi gue bilang itu tender offer di harga reisunya segitulah ya hoveringnya misalnya reisunya 500 yaudah berarti tender offernya 500 sekarang harganya geraknya 498 505 sekitar ratusan-ratusan lah ya ratusan-ratusan gue gak bilang harga 500 sekitar segitu ya oke Q1, Q2 maksudnya bakal reisunya udah rank isu bro udah ratusan ya dan ratusan di harga di atas nilai buku juga jadi nilai bukunya naik iya iya nilai bukunya naik iya berarti most likely dia akan terbang juga iya most likely habis ratusan bakal terbang mungkin bakal dilongsorin dulu sama bandarannya baru dibawa naik bisa juga mirip-mirip kasus-kasus bank permata bank permata kan juga ratusan dia harganya masih dibawa ratusan tinggi terus tender offer dia hovering di sekitar ratusunya di sekitar harga tender offernya setelah selesai tender offer itu tiba-tiba longsor dia itu ditarik tinggi bank permata kan kejadiannya gitu kan mungkin ada mirip-mirip juga lah ini kurang lebih kayak gitu ya berarti ya ini kalau kita ngelihat dari pergerakan apa ya historis-historis historisnya pergerakannya bisa jatuh dulu gitu habis itu ya ini kan berarti tergantung dari market makernya ya mau dibawa kemana gitu ya intinya kalau lu beli sekarang risk lu zero to none oh kalau belinya sekarang iya tentunya kalau lu beli di bawah harga tender offer ya iya udah rat issue ini ini suspicious banget loh ya sobat cuan udah rat issue company-nya company gede media ya gak maksudnya yang mencaplok ini kan company gede habis itu gak banyak masuk media dan perusahaannya juga masih 1 triliun artinya harga sahamnya gak mahal-mahal amat iya di bawah 1 triliun makanya bahkan di bawah 500 miliar ya bocorin terus aja oh iya waduh 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 nanti sobat cuan cari ya nanti sobat cuan cari gampang gampang pokoknya ini gampang karena tadi emitennya dan sekarang udah liquid sekarang udah liquid dulu tuh gak liquid banget gak ada bid gak ada offer sekarang liquid banget liquid banget dan tadi satu lagi lu udah bilang kan bidangnya tuh percoklatan iya coklat 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 emiten coklat lah oke 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 ini menarik banget nih ini putra ini selalu memberikan banyak sekali hadiah-hadiah ini hadiah hadiah itu hadiah apa hadiah valentine hadiah valentine buat gue oh iya angpau juga bener-bener bener-bener bener untuk para sobat cuan nanti otomatis kalau udah valentine happy valentine dan juga kan kemarin kita imlek ya jadi kongsifat coy ya aku kuat banget lu jadi karena ini dua hadiah dari lu kan berarti kan dipaketin jadi satu karena akan multi bagger ini sepertinya oke gak multi bagger lo yang ngomong multi bagger gue bilang hijau lah cuan lah iya iya cuan lah kita gak boleh menjanjikan sekali kenal lah mungkin dari coklat coklat nih gue geser dikit deh ke ini gue mau bercocokologi nih kan lu tadi ada bilang bunga ada bilang coklat ini permen juga oh permen juga ada wah bisa kan dipakain buket-buket gitu kan ada permannya juga kan oh iya iya bener-bener ini ada BNGA nih BNGA itu bunga gimana nih mulai gila ya gimana nih BNGA kan iya bang BNGA nanti enggak nanti para sobat con salah mili ini kan dikiranya bunga bunga BNGA munculnya terus dibeli gitu salah udah mau cabut lu sebarangan kagak gak gitu ini kan kita berusaha mencocokkan gitu ya nah tapi kalau emang emiten coklat itu kan berarti dia dari sisi konsumer gitu kan ya konsumer primer yang lain bakal ngefek gak sih ini di Februari ini secara keseluruhan emiten-emiten konsumer lah karena ada Imlek ada habis itu ada valentine lah apa di bulan-bulan Februari sih emang biasanya merah bro tapi sejarahnya emang biasanya merah masuk ke Imlek itu biasanya merah masuk ke Imlek itu merah yaudah Februari Imlek kan Februari biasanya kan yaudah biasanya merah jadi emang Februari emang masa-masanya merah gitu oke iya iya kalau kita lihat dari historis 10 tahun belakangan ya kalau mulai historis belakang-belakangan maka biasanya Februari emang not that good lah kenapa tuh apa karena Januari efek udah selesai orang profit taking dulu iya iya biasanya orang caput profit taking yang beli yang nungguin Santa Claus itu Januari efek nunggu-nunggu udah dah Februari pada ngebuang oh gitu biasa emang kayak gitu berarti biasanya mereka nungguin April lagi baru buy-buy lagi karena April biasanya April biasanya dividen nah pembagian dividen ya iya nah kalau kita lihat di bulan Februari ini dari tahun ke tahun gitu yang paling dropnya paling parah itu biasanya sektor apa tuh yang paling banyak dibuang biasanya ya B cap blue chip iya iya kalau misalnya HP IHSG-nya sering merah biasanya ya blue chip-nya bermasalah mungkin gorengannya bermasalah bisa bikin IHSG tumbang iya iya makanya emang blue chip ya blue chip udah finansial gitu-gitulah emang emang lagi ya kan biasanya apa season-seasonnya musimnya musim ini musim itu musimnya emang biasanya lagi merah gitu oke 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 blue chip ya berarti ini ada potensi gak sih akan banyak para pria-pria ataupun wanita yang membeli saham-saham blue chip buat dihadiahin buat hadiah Valentine tapi eh trendnya akhir-akhir ini gitu kan iya kan orang nikah aja nikah biasanya bukan itu mas kawin nikah di BBRI kemarin ya iya iya tapi kalau kayak gitu gimana menurut lo kalau lo beliin BBRI kemarin rak isu kan mumpung lagi murah nih kan lagi drop pada drop-drop yaudah gue beli aja yang murah-murah kasih sama si doi agak tertarik ini ya dia kan beli BBRI dikasihin buat istrinya kemarin BBRI reks isu yang nebus reks isunya siapa? suaminya atau istrinya? wah ini tekan-tekat tunggu-tunggu kasih gue 5 detik buat berpikir yang nebus ya istrinya dong kan sahamnya udah ditransfer lewat pasar negosiasi ke akun sahamnya istrinya jadi jadi raisnya belum tentu deh transfer pasar negosiasi bisa aja uangnya dikirin berarti harus kita tanyain nih ke suaminya kita tanyain nih gimana nih gitu lu jawabnya mana? ini reks isu sekarang karena itu harus ditebuskan gak ditebuskan rugi rugi berarti atau gak mungkin dijual bisa juga orang kadang-kadang suka bingung sama reks isu jarang banget ada orang jual tapi ini menarik nih kalau dia menghadiahkan gitu ya menghadiahkan saham ke seseorang tapi udah ditransfer nih lewat pasar negosiasi namanya juga udah berubah kan berarti oh gitu dan ini ya ini tambahan juga ya lu kalau misalnya lu punya barang ya ya ini sering banget kejadian ini gue tambahin cerita-ceritain lah ini of the record berarti ya ya ini kerekord bro gak apa-apa lah gitu ya ini contoh aja nih disclaimer on bos misalnya bos A namanya kan terkenal kan dia beli saham ABCD di harga 400 atau harga 1000 misalnya dia transfer lewat nego di harga 1000 itu dia gak perlu pake duit biasanya pake apa? yaudah kan lu biasanya tuh kalau lu isi form nego pakai usaha aja lu semuanya pake duit men sekarang gak lu dengerin gue dulu dia kirim di transfer negonya itu soalnya di nego tuh ada dua satu pake duit satu gak pake duit ya kalau gak pake duit ya gak ada barangnya dikirim aja loh bisa kayak gitu bisa kayak gitu jadi uangnya sekuritasnya sekuritasnya gak dapet apa-apa dong kalau transfer gitu dapet fee-nya tetep harus dapet fee oh fee tetep dibayarkan tapi uangnya gak usah jadi barang doang yang pindah nanti bisa kayak gitu jadi kalau lu transfer misalnya lu nego contohnya pengamu gojek lah itu kan terjadi transfer nego di berasanya 2000-an ya itu belum tentu gojek yang beli di harga segitu bisa aja dia beli di bawah terus crossingnya di harga segitu itu namanya crossing berarti ya crossingnya di harga segitu tapi ternyata dia dapet harga bawah dan dia belinya apa bawa tangan kasih duitnya cuma 500 sedangkan crossingnya di 2000 bisa kayak gitu bisa kayak gitu ya berarti ya namanya juga pasar negosiasi ya deal-dealnya mereka aja gimana bisa aja kejadiannya di harga atas ini juga biasa terjadi di repo gak sih kalau kayak gini harga market runningnya berapa dia repo di harga berapa kan itu bisa dinegosiasikan ya kalau repo ya memang tapi kalau repo kan uangnya dikirim ini gue ngomong gak dikirim iya 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 cuma sahamnya doang iya cuma sahamnya doang iya cuma sahamnya dikirim doang gitu iya iya oh bisa kayak gitu ada caranya gitu ya kirim sahamnya doang gitu ini biasanya kalau soalnya apa namanya kecil-kecilan kayak yang nikah beliin mas kawan itu biasanya paling kan lu siapin RDN lu beliin RDN apa lu masukin uang atas nama dia atas nama dia lu masukin uang itu lu beliin gitu doang paling kan mending kayak gitu ya iya 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 mending ribet ini nikah tinggi punya ya ini tingkat market maker ya yang ribet-ribet ini kalau misalnya kalian punya dananya gede sahamnya gede baru bisa kayak gini tapi kalau untuk menghadiahkan untuk valentine misalnya atau nikahan lu bikinin aja RDN tapi kalau dia udah punya RDN gue transfer negosiasi aja gitu bisa misalnya ribet bro kalau transfer negosiasi misalnya dia udah punya RDN yaudah lu kirim aja uangnya ke RDN dia terus lu beliin dari RDN dia gitu atau enggak lu bikinin RDN baru juga bisa misalnya dia belum punya sekuritas A dia baru punya sekuritas A lu beliin bikinin sekuritas B wah gila sih hebat hebat sih bro putra pengalaman sih lu sering kasih cewek saham ya ya lu berarti ini bukan papa minta saham ya baby minta saham berarti lu kasih nanam sahamnya atas bawah ya bro sebarangan lu oke oke sobat cuan nah itu kan tadi transfer mentransfer ya bisa aja ini jadi satu ide para sobat cuan kita balik lagi nih ke pergerakan saham transfer mentahnya aja bro lebih bagus ya iya aduh tapi gak enak main iya tapi gak enak gitu iya gak simbolis gitu gimana sih iya simbolis ya lu beliin apa kek BBCA iya 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 atau lu beliin bunga tapi yang isinya duit semua sama aja kan itu udah banyak iya 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 tapi biasanya jarang dibongkar kalau bunga itu sayang adung-adungnya duitnya jadi ah enggak sih gue gak sayang sih kalau ada yang kasih gue ya gue gue ambil aja uangnya semuanya iya bener ya sobat cuan ya enggak enggak sobat cuan nah mungkin nanti sobat cuan kan di sepanjang Januari udah banyak yang cuan gitu ya berarti di Februari ini moodnya itu mending lebih ke cuan saham dibeliin buat pacarnya hadiah oh iya itu bisa juga iya 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 itu bener bener juga ya daripada tadi kita cerita gak gak jelas ini gue lagi berusaha nih gue belum berusaha lama-lama lu dilemparin bunga juga hingga gara hari terakhir lu ya ditembarayan enggak lah nanti juga masih ada lagi episode episode selanjutnya oke sobat cuan kalau kita lihat ya ini bro putra di Februari kan karena Januari udah banyak yang cuan bulan Februari misalnya beliin pacarnya hadiah masih ada duit lebih nih mau nabung saham lagi atau beli saham gitu bagusan lihat apa sih sektor yang mana atau bidang apa dia perlu lawan market lu nungguin aja oh gitu lu juga biasa lu juga biasa gitu ya yaudah bodo amat gitu ya bodo amat cuman kiasa aja biarin dulu nungguin ya lu lihat lah kira-kira bisa bagi dividen gede iya 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 bener ya kita kan pasti juga akan membahas tentang yang kayak gini gini ya dividen-dividenan ini ya di episode selanjutnya ada gak sih moga-moga ada oke oke nah kalau kita lihat bro kan kita nih maksudnya di Februari ya oke kita stay low dulu nih jangan terlalu agresif beli ini beli itu mau beli sahamu beli yang big cap yang big cap jangan justru yang tadi gue bisikin itu gak apa-apa jadi moodnya mungkin lagi sideway ini moodnya lebih ke small cap berarti ya iya kalau boleh di 관심 atau ada yang kena panjang small cap oke seperti yang gue bilang saham itu masih tender offer jadi kalau tender offer haledy yang stabil jadi diam di situ iya 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 offer yang di situ sampai tender-offernya diumumin selalu udah tebal nanti kiri-kanannya untuk tebal kiri-kanannya yaudah habis itu bakal nunggu diem sampai tender offer Recht tenderly oke setointed setelah selesai baru liar lagi Oh baru entah dia mau dibanting lagi mau terbang mau mau yang aman-aman aja tunggu tender dibawa tender offer lo beli di bawah harga tender offer iya 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 nanti dia gerak liar kemana ikutin aja gitu bisa jadi bisa kayak gitu iya 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 buy and hold sampai kelihatan hilalnya juga boleh jadi intinya harus ya money manajemen balik lagi kan trading plan kita juga udah pernah bahas terkait hal ini supaya kalian semua nggak nyangkut ya alah trading-plan trading-plan tadi gue kasih tahu lu bilang langsung nge-all in gue kacau lu salah men gua tuh kalau all-in itu trading plan gua iya kan trading plan lu apa trading plan lu apa nih all-in udah naik jual selesai gitu kan oke bro putra kalau emiten lain nih misalnya emiten-emiten misterius lain yang tadi itu ya emiten misterius lain ini yang biasanya dan akan mungkin punya potensi buat terbang itu apalagi sih biasanya nggak ada goreng mana jalan terus bro jalan terus bandar-bandarnya beli ya udah naik bandar jual turun gitu beri bandar-bandar ya yang masuk luar-masuk luar saham-saham gitu misalnya kalau pengen cuan mukus-cuan tuan mukus ya saat yang tepat Februari Februari justru bagus ya karena bicapnya nggak menarik ya udah lu lihat-saham small cap gitu yang lagi di pom-pom atau yang apa ya udah lu masuk 1-2 tik tuan mukus udah keluar gitu mengisi kebosanan main kecil gitu-gitu bener oke oke sengaja iya 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 gimana kalau kita lihat dari sisi sektoral kembali gitu biasanya nih tiap tahun yang paling menarik sektor apa sih maksudnya kan kemarin kita juga ngeliat ada larangan batubara lah apa lalu juga udah bahas kan sama Maria kemarin tentang batubara semakin membara di Februari ini gimana apakah semakin hot gitu menghangatkan valentine gitu batubara kan lu kan nungguin dividen bagi kan iya iya lagi ya bahasa April April Mei Maret April Mei gitu-gitu ya udah lu lihatin aja lu bisa prediksi oh iya iya ini kira-kira bakal cuan berapa lapannya bakal berapa profitnya berapa bakal bagi dividen berapa ya udah lu bisa prediksiin oh ini yieldnya berapa lu masuk deh bisa-bisa kayak gitu ya kalau ada koreksi lu manfaatin koreksinya gitu nah kalau selain emiten pertambangan gitu kan kalau emiten pertambangan kita pasti nunggu dividennya gitu kalau emiten-emiten lain tunggu bottomnya atau gimana iya seperti yang gue bilang Februari ini ya lagi nggak usah lawan market bottom tuh bisa ketemu di Februari nggak sih kadang-kadang Februari memang masih longsor tapi masih berlanjut di awal Maret jadi dia naik dikit lagi terus dia teng turun lagi gitu ya mungkin baru akan rebound biasanya kayak gitu karena siap lagi dividen gitu Maret ya memang kalau mau cucil-cucil ya udah cucil-cucil aja dulu lucu-cucil aja lucu-lucu oke kalau kita ngomongin tentang money management nih gua tersinggung nih gara-gara lu bilangin gua nggak ada money management jadi bagusnya gimana nih di bulan Februari apakah money managementnya bagusan yaudah dari 100% dana gua biasa buat investasi atau trading saham gua ambil 10 persennya aja lah gitu atau gimana nih bagusnya money management 10% buat ITW nggak buat beli saham nggak kalau gua kalau gua udah punya pacar ya 10% tuh yaudah nggak apa-apa ikhlas gua tapi masalahnya belum ada ya curcol 10% dari Portolu loh apa 10% dari Portolu loh wah itu kayaknya harus ditinjau kembali oke oke jadi jadi gimana seberapa banyak apa 30% buat Februari aja itu maksimal atau gimana sih bagusnya ya tergantung trading plan masing-masing lagi ya gitu ya karena potensi intinya karena potensi longsor masih ada ya nggak usah banyak-banyak apa namanya celup kaki aja gitu ya nitep sendal istilahnya ya 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 itu jadi kalau naik ya udah lu nggak FOMO lu punya barang turun ya udah bisa nambah lagi gitu ya 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 Nah kalau teknologi di Februari masih akan jadi yang terdalam nggak sih kan kayaknya Januari dia yang terdalam ya koreksinya dalam banget bro ya teknologi memang di US sendiri aja lagi masalah kan ya karena yieldnya obligasi terlalu tinggi Indonesia nekor tapi sebenarnya Samsung teknologi kita city semua sebenarnya judul-judul aja deh Iya apa sih yang bagus gimana Bukalapak juga city masa sih maksud gua tuh lu nyangkut di 1500 ya mohon maaf ya sobat cuan nggak justru gua apa melihat ini lu bayangin saham 1500 1300 siapa yang tinggi ya nah ambluk 1500 di pasar nego mohon maaf ya ambluk sampai 300 seribunya hilang selin nggak coba ya kenapa ya karena enggak gua nyangkut emang nggak pegang gitu emang nggak percaya gua punya pertanyaan entar-tar-tar ini kita pause dulu ya tetap kalau gue punya satu pertanyaan gimana kalau Valentine ini kita menghadiahkan saham nyangkut bisa ngasih saham nyangkut itu ditransfer bisa juga Oke misalnya misalnya gua punya Bukalapak harga 1500 gua hadiahkan Iya itu bisa bisa dan lu bisa pilih harganya jadi biar nggak kelihatan nyangkut misalnya lu tulisnya 100 Oke jadi di tempatnya keten hijau Oh iya lu kirimnya nggak usah pake duit kayak tadi gua bilang gitu yang beli nggak usah pake duit berarti minusnya siapa yang bayar tuh kok menurutkan bahwa punya barang barang kirim lu udah nggak kerasa minus lagi dong gitu Oh iya bener juga ya berarti kalau gua udah kirim semuanya itu udah total loss di gue udah gua kasih lu harga 100 kalau lu jual sekarang ya lucuan gitu ya Iya gitu kan berarti kan logikannya terima barang gitu ya apapun terjadi lu pasti cuan lu jual di gocap juga cuan kan kalau terima barang kan betul sekali oke oke ini menarik banget ini menarik banget oke oke terima kasih atas tips-tipsnya ya ini bisa diambil oleh Bukalapak ke pengen kirim ke cewek ya 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 enggak bukan gue lanjut lagi yang gua bilang ini Bukalapak tuh emang dibuang-buangin sama investornya kok Iya tapi kan investor strategis awalnya itu enggak rugi lah ya ya nggak apa-apa rugi modalnya 10 20 Iya karena dia udah ikut dari seri-seri C seri A seri B seri C dari awal-awal ikut ya modalnya berapa gitu mereka mau buang di 300 juga ada beggar ini kan juga ini kan juga udah mau 8 bulan ya udah mau 8 bulan mereka dilokan ya iya kalau udah dibuka locknya bunyurannya makin kenceng gocap dong enggak sampai gocap juga ya lu lihat aja book value-nya dia kan megang banyak cash kan serem juga ya enggak dia kan megang banyak cash ya udah cashnya itu dipakai buat nangani itu value-nya kok pakai mudahnya boleh nangkep lu kacau ya kan lu juga usaha enggak itu jadi value dia gitu jadi lu bayangin kalau ada perusahaan pegang cash 20 triliun masih harganya cuma 10 triliun enggak masalah pegang cash lubang bisa di depositoin lagi Iya jadi gimana bisa ngelola cash itu gitu depannya gitu kata sih mau diubah jadi investment company apalah uang iya iya Epic commerce ngalah aku tapi kalau dia aja ini buat para sobacuan lah ya familiar coba cuman pakai itu pakai Bukalapak pakai e-commerce Bukalapak enggak ada gua yakin gua lu pakai Bukalapak Bullshit sekali doang setidaknya gue nyoba lo eh gimana ya tapi gue nggak nyangkut beblah ada dari Kalkong its lah gue nggak nyangkut Sobat Cuan karena waktu itu kita pernah bahas kan Kita pernah bahas di cuan-cuan kan Dan bener-bener ya Yang waktu itu lu bilang Cuman bakal arah dua hari Iya, udah bilang gitu dulu Abis itu cabut gitu Iya, gak bakal kuat Karena terlalu banyak barangnya Terlalu besar Banyak yang mau keluar juga Iya, iya Akhirnya gue gak nyangkut, men Sekuruh ya Gue rasa sobat cuan juga Pastilah ada yang ngikutin kita ya Baru arah sekali buang Dan emang ini Seperti yang gue bilang Balik lagi Ini salam-salam teknologi kita ya Masih gitu-gitu aja Yang nunggu ya gotu lah nanti Yang bener-bener bakal teknologi kita Tunggu-tunggu Sebelum ke gotu nih Harga wajarnya nanti berapa nih Kalau misalnya udah dibuka Lock sahamnya Iya, value dia lah Cash dia lah Seharga cash dia? Seharga cash dia Oh, oke Kurang lebih segitulah 20T 22T 22T lah ya Karena bagi gue E-commerce-nya Banyak pake Iya, iya, iya Ya, mungkin mereka punya perencanaan lah Iya, makanya ini Duitnya banyak 20-an T ini Mau diapain gitu Kalau misalnya lu kelola dengan baik Hebat, kasih jempol Sahamnya bakal terbang Tapi kalau lu Dipinjemin ke putra aja Buat goreng saham Kalau lu kelolanya dengan berantakan Lu bayangin Kalau misalnya dia mau makan itu 20T itu gampang banget ya Iya Dia bikin Shell Company Dia beli barang sama Shell Company itu Iya Dah, duitnya pindah ke sana Lu mau ngomong apa Iya Kalau misalnya ini Manajemennya gak bener ya Iya, iya, iya Itu gampang di sifon ke sini Sifon ke sini Bayarin Seolah-olah Seolah-olah Udah menjalankan aksi korporasi Apa ya Seolah-olah Seolah-olah Njaplok lah Atau seolah-olah Atau misalnya mereka gedein gajinya Direksi Bisa itu Iya, iya, iya Itu macam Bonusnya digedein Tapi moga-moga itu gak kejadian Iya, moga-moga gak kejadian Maka gue bilang Moga-moga ini dikelola dengan baik nih Aksi gedein 20 triliun nih Udah banyaknya ugi juga di Bukalapak kan Iya, iya Oke Siap Kalau gitu kita Ini di menit-menit terakhir Lu mau ngomong go to tadi Gimana kita nungguin go to Iya nungguin nih Ada gak bocoran kapannya nih Lu kan biasa dapet bisikan-bisikan maut gitu men Maret April palingan nih Maret April Tuna-tuna mulu bro Nilainya Nilai valuasi Nilai valuasi Nilai valuasi Nilai valuasi Gue denger Maret April Sekarang gak tau udah Februari Masih belum ada Kedengeran ini itu Iya, iya Kita lihat lah Maret April gimana Iya, iya, iya Oke Nilai valuasi belum ketahuan ya Katanya deket-deket sama Telkom Deket-deket sama Telkom Jadi Big 3 nanti Mantap Nanti dinantikan ya Mungkin akan ada konten lanjutan Tentang ini ya Sobat Cuan Tapi kayaknya Iya, baru gue mau bilang Bukan bareng gue nih kayaknya Oke Ini di satu menit terakhir Tips untuk Trading atau investasi saham Di bulan Bulan Valentine ini Mungkin kita wrap up aja Yang tadi kita udah bahas bro Iya, kalau ada duit Bikin cewek lu happy Gue juga bingung Ngomong apa bro Iya, iya Sarannya gimana Jangan terlalu gede Karena market Kalau gue sih ngeliatnya itu ya Jangan terlalu gede Masuk di Februari Kalau udah Cuan Tahan dulu kan Jangan FOMO Karena kan Lu bilang di Februari Most likely dia bakal merah Yang penting lu beli coklat Buat kita Buat bro Daniel Wah gila Bener-bener Sobat Cuan Jangan lupa kirim kopi dan coklat Kesini ya buat valentine Es coklat aja Es coklat aja Es coklat ya Boleh lah Valentine gak bisa kopi Es coklat ya Boleh-boleh Sobat Cuan Itu Balik lagi nih Gue satu itu Lu apa di Kesimpulannya nih Apa nih Saran buat para sobat Cuan Kalau mau beli Jangan o-in Bikin aja dulu Tips sendal Untuk Februari ini Karena memang trendnya Trend turun Biasanya Februari Itu ada saham menariknya Saham coklat tadi Kalau mau dikari Silahkan Sama Lebih ke tiny caps aja ya Yang diperhatiin ya Oke Menarik banget ini Tips-tipsnya udah bisa Kemakan nih ya Oleh para sobat Cuan Ini Kalau sobat Cuan ini Bisa Menangkap Menangkap Maksud dari kita berdua Ini Gue rasa cuannya Akan semanis coklat bro Dan seindah bunga Yoi Temuk tangan dulu dong Tepuk tangan Gak ada lalu Gue udah berusaha nih Bikin closingan yang bagus nih Oke Jangan lupa ya sobat Cuan Untuk tetap dengerin Konten Paham Ya segmen paham Dan juga dengerin konten-konten Cuap-cuap Cuan Walaupun nanti gue udah gak ada ya Sobat Cuan Tetap dengerin Di Spotify Apple Podcast Google Podcast Dan juga ada di Anchor Cuap-cuap Cuan Pastinya jangan lupa Di follow langsung Di Spotify kita Kemudian via Youtube Karena kita paham on Youtube Like Subscribe Dan juga share Dan yang terakhir Follow Instagram kita ya Cuap underscore Cuan Thank you banget Udah dengerin konten paham kita Selama ini Gue Daniel Wiguna Pamit undur diri dan Gue tribut Udur diri Untuk Untuk Ya Untuk seterusnya ya Sampai jumpa di Lain kesempatan Bye Sobat Cuan Sampai jumpa di Sampai jumpa di Sampai jumpa di